Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Vivo Y71 dengan kasus terkunci layarnya tapi kita akan pastikan lagi serinya dengan memanfaatkan menu kamera disini walaupun handphone terkunci layarnya tetapi menu kamera masih bisa kita buka dari menu kamera ini kita coba untuk mengambil gambar kemudian hasil fotonya bisa kita buka kita tunggu sebentar ini masih loading maklum handphone ini sudah seri lama ya jadi loadingnya juga sudah mulai melambat kita tunggu sebentar ini dia gambarnya sudah berhasil kita buka disini bisa kita pilih menu lingkaran dengan huruf i di dalamnya kemudian akan muncul data dari handphone ini ini adalah Vivo 1724 jika kita cari di google hasilnya akan muncul Vivo Y71 kita akan coba untuk mengatasi lupa kunci layar pada Vivo Y71 dengan cara yang paling mudah dan tentu saja kita akan menggunakan aplikasi gratis tapi sebelumnya kita bongkar dulu casing belakang dari handphone ini karena untuk menghapus kunci layarnya kita butuh masuk ke download mode 9008 dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point walaupun ini handphone lama ternyata masih sedikit repot untuk mengatasi kasus lupa kunci layarnya oke sebelumnya kita matikan aja dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati kemudian untuk titik test pointnya ini ternyata ngumpet jadi tidak langsung kelihatan di papan mesinnya tapi kita harus melepas dulu semacam sticker ya atau ada isolasi disini kita bisa melepas dulu soket baterainya kemudian bisa kita kletek ya atau kita kupas sedikit di bagian ini sampai titik test pointnya kelihatan jadi ada dua titik test point di sebelah kiri soket baterainya kita hubungkan dua titik ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka handphone akan masuk ke download mode oke selanjutnya kita siapkan kabel data disini aku punya kabel data murah ya kabel data 3000 rupiah aja udah bisa kita gunakan kerja oke kita bergabung dengan tampilan windows kita sekarang untuk aplikasi gratisnya kita gunakan rom fw tool teman-teman bisa mendownload untuk link downloadnya sudah ditaruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi silahkan jalankan rom fw tool apabila minta update di update terlebih dahulu karena kebetulan rom fw tool ini sering sekali updatenya dan untuk menjalankan rom fw tool ini kita membutuhkan komputer kita terhubung ke jaringan internet bagi yang belum punya akun silahkan pilih menu register new akun ketikkan username teman-teman sendiri dan bikin kata sandi sendiri kemudian kita pilih menu register dan kita tunggu sampai terdaftar dan untuk daftar akunnya itu gratis tidak membayar selanjutnya kalau akun kita sudah terdaftar kita bisa close dulu aplikasi rom fw toolnya dan kita jalankan ulang apabila gagal silahkan cek lagi jaringan internet yang teman-teman gunakan sebaiknya gunakan jaringan internet yang stabil untuk bisa mendaftar dan menggunakan rom fw tool ini oke disini aku sudah mendaftar dan ini username ku kemudian kata sandinya lalu kita klik login kita tunggu sebentar tidak ada update yang terbaru ya jadi langsung bisa kita jalankan aplikasi rom fw toolnya dan tampilannya seperti ini untuk fiturnya banyak sekali mulai dari chipset qualcomm, mediatek, samsung, xiaomi, unisoc, android, isp, iphone, lg, kemudian hisilicon semua fitur ini bisa kita gunakan secara gratis selama rom fw tool masih bisa kita jalankan dan servernya masih on untuk selengkapnya mengenai cara penggunaan rom fw tool bisa teman-teman pelajari sendiri sekarang kita akan fokus saja untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada vivo Y71 oke sekarang kita jalankan juga device manager pada Windows yang kita gunakan jadi device manager ini kita gunakan untuk mengetahui apakah handphone sudah terbaca sebagai download mode atau belum pada Windows yang kita gunakan oke selanjutnya kita akan melakukan test point pada vivo Y71 ini silahkan pasang lagi soket baterainya kemudian setelah soket baterai terhubung ke mesin kita ambil pinset kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali sebetulnya satu kali aja cukup oke kita tekan dulu tombol powernya ini lumayan kecil ya tombol powernya karena casing belakang kita buka harus pas untuk menghubungkan dua titik test point menggunakan pinsetnya jangan sampai kelewat dua titik test pointnya kemudian kalau sudah dirasa pas kita coba untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan ternyata handphone belum berhasil terbaca sebagai download mode tadi sempat muncul sekejap ya tetapi hilang lagi kita coba lepaskan lagi handphone ini dan kita hubungkan ulang dan ternyata tetap gagal terbaca sebagai download mode oke kita ulangi dari melepas soket baterai pada handphone ini lalu kita pasang lagi soket baterainya kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu kali kalau sudah kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi dan perhatikan pada device manager langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian begitu juga pada ROM FW toolnya sudah muncul Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 selanjutnya pada ROM FW kita akan memilih menu Qualcomm kemudian di sebelah kanannya kita pilih menu unlocker lalu kita centang di bagian load database selanjutnya di bagian bawahnya kita pilih pada bagian brand dan kita cari Vivo kemudian kita pilih Vivo di sebelah kanan untuk modelnya kita pilih dan kita cari Vivo Y71 kita scroll ke bawah Vivo Y71 sudah kita pilih kemudian kita tunggu sebentar akan muncul dua menu di bagian bawahnya untuk menghapus kunci layar kita gunakan remove pin PW untuk FRP kita gunakan remove FRP oke langsung aja kita pilih dulu remove pin PW untuk menghapus kunci layar pada Vivo Y71 disini ada notifikasi semua data akan terhapus oke gak masalah yang penting smartphone bisa kita gunakan kita klik yes saja maka proses menghapus kunci layar pada Vivo Y71 langsung berjalan menggunakan ROM FW tool ini kita tidak membutuhkan file tambahan karena untuk file nya langsung mendownload dari server ROM FW nya oleh sebab itu kenapa komputer harus terhubung ke jaringan internet oke untuk proses menghapus kunci layarnya sudah selesai diakhiri dengan keterangan resetting engine OK kita lihat handphone akan otomatis restart kemudian muncul tampilan wiping data kita tunggu aja sampai proses wiping nya selesai setelah selesai handphone akan restart dan muncul lagi logo Vivo di layarnya jadi pada handphone Vivo Y71 ini selain kunci layar yang mengunci biasanya pada handphone ini juga sudah terlogin akun Google dan apabila kita lakukan reset seperti ini untuk menghapus kunci layarnya maka akun Google biasanya juga akan mengunci maka kita akan sekalian untuk bypass akun Google nya silahkan lepaskan kabel data dari handphone ini lalu kita matikan handphonenya dengan langsung mencabut soket baterainya kemudian kalau handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterainya dan kita melakukan test point lagi untuk masuk ke download mode 9008 hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian tekan tombol power selanjutnya kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data oke kita tunggu sebentar kita lihat jika sudah muncul Qualcomm HSUSB 9008 seperti ini berarti handphone sudah terbaca sebagai download mode pada Windows yang kita gunakan untuk bypass akun Google nya langsung aja kita pilih menu remove FRP dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan ini dia sudah muncul keterangan downloading programmer engine kemudian kita tunggu sebentar sampai proses bypass FRP akun Google nya selesai diakhiri dengan keterangan resetting engine ok dan kita lihat hasilnya jika tadi setelah menghapus kunci layar handphone akan otomatis restart ternyata setelah bypass FRP nya selesai atau akun Google nya selesai handphone langsung masuk ke charging mode bisa kita lepaskan kabel datanya lalu kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Vivo di layarnya kemudian kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai bagi teman-teman yang belum pernah mereset handphone ini biasanya khawatir kok loading nya itu lama banget apakah handphone nya boot loop atau tidak jadi tenang aja untuk Vivo Y71 ini memang loading nya lama banget setelah kita lakukan hard reset pada handphone ini untuk durasi loading nya mungkin sekitar 7 menitan jadi tetap tenang kita tunggu aja yang penting handphone jangan kehabisan baterai dan seperti biasa untuk durasi loading pada video tutorial magelang flasher selalu kita percepat agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah loading nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang maka bisa kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk kunci layar sudah berhasil kita hapus kemudian akun Google juga sudah berhasil kita bypass karena akun Google sudah kita bypass maka kita bisa lewati halaman atur jaringan tidak perlu kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet untuk melakukan setup nya tinggal kita lanjutkan aja proses setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja selamat telepon anda telah disiapkan kita pilih gunakan sekarang maka otomatis handphone akan masuk ke tampilan menu sampai disini prosesnya sudah selesai jadi kunci layar sudah berhasil kita hapus akun Google sudah berhasil kita bypass dengan aplikasi gratis yaitu rom fw tool intinya sebelum menggunakan rom fw tool komputer kita harus terhubung ke jaringan internet yang bagus kemudian jalankan rom fw tool bikin akun apabila gagal untuk mendaftarkan akunnya bisa diulang-ulang sampai berhasil dan apabila gagal untuk menjalankan rom fw tool bisa diulang-ulang juga sampai berhasil maklumnya untuk aplikasi gratis kita tidak bisa berharap lebih yang penting kasus bisa kita selesaikan menggunakan aplikasi gratisan oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton